Para remaja ini datang dari Long Island ke Jackson Heights, The Queens. Mereka berdemonstrasi terhadap kebencian antisemitik yang terjadi di komunitas di sana yang biasanya merupakan komunitas yang toleran. Enam hari lalu, ada sebuah penodaan sinagoga dan perpustakaan umum di lingkungan Jackson Heights. Seseorang menggambar swastika dengan cat spray pada sinagoga dan perpustakaan. Menurut Rabbi Zeff Friedman, penggambaran swastika ini mirip dengan saat Nazi di Jerman memulai terornya. Mereka seperti melakukannya dengan satu tangan dan tangan lain sedang bersiap-siap dari belakang, menunggu respon dunia. Dan jika semua orang diam saja, maka mereka akan melanjutkannya. Para siswa bersama guru mereka pun bertindak. Jika kami tidak pergi, pelanggaran yang terlihat kecil ini akan dibenarkan, dan saat itu terjadi, ini seperti efek bola salju. Kami akan berakhir seperti yang terjadi di tahun 1930-an di Nasi Jerman. Satu coretan grafiti swastika ini bisa jadi pengingat sejarah yang berdarah. Jika semua orang menyadari dan memulai protes serta berkata ini adalah salah, maka mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi, sebab kami telah melihat betapa buruk akibat yang bisa terjadi. Selama demonstrasi, dua sekolah juga menyumbangkan buku-buku sejarah Holocaust ke perpustakaan. Jika Anda mengajar orang tentang budaya dan ras yang berbeda, terlepas dari apa budaya dan rasnya, mereka akan belajar bahwa tak ada yang salah dengan mereka. Tak ada pembenaran bagi persangka terhadap hal-hal ini. Di bawah kepemimpinan Rabi Friedman, dua sekolah ini telah mengadakan berbagai kegiatan agar para siswa dapat terlibat lebih aktif dalam komunitas mereka. Saat Anda melihat ketidakadilan, apakah itu pada tetangga Anda, bangsa, individu, berdiri dan lawanlah. NTD News, New York.